Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Lendang, tiru-tiru, kening-kening Jaya skylight Tul, gundul, gundul, gucrut Maaf saya berdaster ya Panas, Sudara nih Jadi pengennya yang isi spesies ya Di rumah kita dasteran Mbak E, karena di rumah dasteran gak? Kamu, Mbak Nita Kalau mau buku aja dasteran Kalau mau buku gak pake baju Oh, coba buka cerita Oke Kali ini Aku pengen Apa itu Bener-bener pengen cari cece lor ya Bener ya Aku sampe putus asa Cari cece ya Ada yang Apa itu Interview gak disini Tapi itu tetep gak cocok kain Karena mungkin Majikan saya itu Butuhnya yang bener-bener pengalaman Kami ini mau Yang kedudur kaya cec Maunya yang kedudur kaya kamu Saya terlalu bendek Lihat kamu itu Sapirasi tinggi kamu Kamu tingginya berapa 165 Saya 155 Kaya 10 cm Tambah nih roku weh Kalo aku tak bisa melepakanmu terus beri Geber-geber Bau jajan pasar Oke Nah Pengennya yang gede Tinggi Tapi posisi pandemi Seperti ini Susah banget Cari cece Mbak 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 Enggak faham itu Aku kemarin sudah Sudah ngomong Sama mbak saya Susah banget loh Pas aku kira ngerti Loh boy Iki loh Enek telur Memang kau bukannya Nyapo Itu tambahan hari ini Aku pengen kelihatan Tapi saya banyak Teruskan Beginilah Saya selalu Susahnya itu ya Karena mungkin banyak yang takut Karena kita kerja dua orang Padahal ya mbak Nita Di sini Rumah yang Kaya Alhamdulillah Ketemu-tutuk Kalo saya sih Ngurusnya Ngomongnya ya Terus Orang Enggak usah takut Kaya gitu loh Kerja dua orang Enjoy aja Sempenting api-apian Di depan Sama belakang Ngomongannya sama Kaya gitu loh Ngerti korang Ngomong dia Ngomong dia Ya Jadi Banyak orang yang takut Karena kerja dua cece Mesti soroh mbak Mesti cari muka mbak Mesti Kita Positif saja Thinking saja Kalau memang orangnya suka cari muka Ya ya Kemungkinan gak enak sih Tapi Bener aku gak ngecap sama Brahman Brahman Nah kita Jadi Saya gak ngecap Dia itu Fokusnya kerja doang Kalau ngomong masalah majikan Kayak gini Kayak itu Kayaknya Enggak Halo Dia gak terlalu peduli Yang penting kita kerja Kayak gitu Lagian kerjaan kita juga gak banyak Sibuknya itu Mungkin ya Cuma Pas waktu kalian Bagi Ke rumah sakit Atau pas waktu Kajian Jadi Enggak Sibuk lho Halo Kayak ini Sudah kerja Lihal-lihal Waktunya dia tidur Saya pun bisa tidur Kayak gitu Enak yang majikan Enggak masalah Bahkan majikan Nyuruh kita Tidur Kayak gitu Sekarang aku mau tanya Sama kamu Kenapa kita disini Ada dua cici Karena Kalau belanja Sama ngerok Masak Masak Kakek Kan gak ada waktu Iya Betul Kan takutnya Kita kebelanja Terus kakek sama siapa Kayak gitu loh Kan Jadi gak ada yang jaga Terus kemudian Ya kita pun gantian loh Gantian ke pasarnya loh Bukan nih terus Dia harus dia terus Saya harus Saya terus Iya pecaran ini Ngomong Iya Tuh Pasal Kalau kita bisa Sama siapa Gantian Loh Coy Ntar Dipakai lagi Gondol Kamu lewat belakang Nah jadi banyak yang tanya loh Kak Bukannya dulu Kalau cari cecenya itu Bukannya sudah ada Iya sudah ada Lah ini Aku Ngomong Ngomong Kalau ada waktu Kita bisa bikin Kek Atau kita ngelakuin Apa yang kita suka Pengen Pengen tidur Yang dimonggo Yang ngerulan Monggo Saya tuh cari pengganti saya Mampungmu kecet juga sih Aduh Jadi Kalau kita tinggal Dua orang Di dapur Mbak itu Entah Nggak ada yang jagain Kayak gitu Nggak ada yang jagain Kayak gitu Terus Entah itu Panas Atau gatelen Biasanya Kayak gitu Jadi butuh Dua cece Agar Majikan juga bilang Agar kamu Nggak terlalu capek Jadi untuk saat ini Saya cari pengganti saya Bukan cari Cece Cece lagi Katanya kan Banyak yang bilang Loh Mbak Bramahnya Kemana Kayak gitu Apa Apa di intermini Berapa nanti Beleh Di kurban Ya tanggal 30 Ya tanggal 30 Oh jangan pakai air panas Terus kemudian kan Mbaknya ya disini Cuma kita kerja dua orang Kenapa kerja dua orang Ya itu tadi Karena takutnya sibuk Tapi nggak ada yang lihat bayi Yang kedua Takutnya kalian sendiri itu capek Karena dulu Pas waktu saya sendirian Di saat posisi mbak saya Seperti ini Itu capeknya setengah mati Terus Kemarin interview Juga ada Cuma pengalaman Tentang orang tua Masih belum Apa itu Belum Sampai situ Kayak gitu Kan harus Ngomong Bisa ngomong Orangnya itu harus Pinter ngomong Kayak gitu loh Bahasanya geraklu Geraklu nggak masalah Yang penting kalian tahu Paham apa yang majikan Pertanyakan Sama yang bisa jawab Kayak gitu Karena majikan kan Nggak tinggal disini Kayak gitu loh Ya Kalau Eh anu kakinya gimana Udah agak besaran Atau ada Kayak gimana Olahraganya gimana Terus Itu Darahnya itu Seberapa Itu mungkin Bagi mbak-mbaknya Yang punya experience Jaga kakek Itu mungkin tahu ya Tapi kalau belum punya Experience Jaga kakek Nggak masalah Yang penting kalian itu Paham Apa yang kita omongkan Kayak gitu loh Jadi Saya cari cece ini Buat pengganti saya Kayak gitu loh Karena saya kan merasa Muih sih Saya merasa sorry banget Saat saya nanti pulang Disini cecenya tinggal satu Doe Kan kasihan Jadinya kita harus dua orang Kayak gitu loh Sekarang mbak saya ini Baik Membaik banget Bahkan bisa dibilang Kalau satu orang Kuat sih sebenarnya Cuma kendalanya Nggak bisa ke pasar Kayak gitu loh Terus Apa itu Kalau jagain kakek Mandiin kakek Dedek bengek Itu kan terbengkalai Semua Butuh waktu Kayak gitu loh Jadi kalau Kalau sendirian Kayak gitu Takutnya Pusen Takutnya Capek Kayak gitu loh Apalagi kalau malam Biasanya Alhamdulillah kakeknya Juga nggak terlalu Ke toilet sekarang Sudah ada Ngapcainya itu Mbak saya mulai Pipisnya juga Ada di Apa itu Ngapcainya ya Di botolnya Beliau sendiri Kayak gitu Jadi Nggak terlalu khawatir Kayak gitu Terus kemudian Kalau Kalau saya Saya Pengennya itu Monggo mbak-mbak yang finish kontrak Kalau yang ngebreak itu Agak sedikit susah Kayak gitu loh kan Kalau finish kontrak Bagi mbak-mbak yang Yang finish kontrak Yang cari majikan Saya mohon Sambang bisa interview Kesini Input saya Di Joy Sky Light Ku Di FB saya Atau Di IG saya Joy Sky Light Kayak gitu ya kan Terus kemudian Kalian itu Akan tinggal Bersama Mbak Anita Jadi kerja dua orang Kayak gitu loh Ya kan Terus kemudian Salah satunya Pergi ke dokter Satunya tinggal di rumah Masak Kayak gitu Ntar kalau mbak-mbak pulang Ada makanan Ini dimakan Karena posisinya Pandemik seperti ini Bahaya sekali Bagi orang tua Untuk makan di luar Kayak gitu loh Ya Jadi Nah kayak gitu Terus Apalagi Kerjaan sih Nggak ada Gendala sama sekali Karena kan Cuma Satu rumah doang Nggak terlalu gede juga Fasilitasnya juga Bukan Yang mewah-mewah Seperti ada Kaca-kaca Seperti apa Yang perlu spesifik Bersihkan Atau kayak gimana Nggak ada sih Kalau makanan Perhari-hari Juga nggak harus Pinter-pinter Masak banget Nggak Mbak Anita juga Nggak terlalu Pinter-masak kok Tapi Dia mau belajar Dia lihat Saya masak Dia liatin Gitu kan Pas waktu ngeliatin juga Kan Juga butuh waktu Sambil ngincin-ngincin Baik Nah sekarang Mbak Anita lagi Apa Eh Jagain baik Saya bikin Vlog Kayak gitu Saya Mau masak Kayak gitu Saya itu Nggak rebel Kalau masalah makanan Ini hari ini Saya masakin opor Kayak gitu Ya mau Bahkan Mbak saya juga mau pulang ke Taipu sana Bawa opor Mbak saya paling suka Makan opor Kayak gitu Ya kan Jadi Ya wis Alhamdulillah Majikannya itu Nggak rewel Kayak gitu Itu Oke Jangan takut Kerja dua orang Memang Kadang-kadang Ada yang makan hati Tapi Saya boleh jujur Ya Dima Allah Orang ini Nggak Nggak jengkelkan sama sekali Kayak gitu loh Mbak Nita juga orangnya baik Suka bercanda Terus kemudian Care banget Jadinya Kalau saya Saya Perkirakan untuk Anda Kalian semua cocok pastinya Jadi saya mohon Bagi mbak-mbaknya yang Finish kontra Mbak Ya gitu Monggo hubungi saya Gak harus Pinter-pinter banget Ya gak harus Bahasanya pinter-pinter juga Yang penting Mau belajar Cerdas Bisa sayang Sama mbak saya Itu aja Kalau pekerjaan lain-lainnya Bisa nyusul Yang paling-paling Yang masak Sama merisiin rumah Oke Lap-lap Lo gak perlu diajari Nggak usah Jadinya Nggak penting Yang itu Yang penting itu Bisa paham Misalnya Majikan saya bertanya Terus kemudian Bisa sayang sama majikan Apa mbak saya Ya gitu Ya pun thank you Nhamelok salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay selamat menikmati